Jadi apakah bid'ah hukumnya kalau kita sumber di masjid yang ada kubur? Yang membingungkan, kalau kita katakan bid'ah, sebagaimana yang mereka katakan, bahkan sampai mereka runtuh kubahnya, sampai mereka pindahkan dan mereka keluarkan daripada lokasi masjid itu. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kita-kita pada waktu kita di masjid tidak tahu? Dan Nabi kita beritahukan sebelumnya lagi, sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita dah bagitahukan, Nabi kita bersabda, Jadi pertanyaan yang timbul, saat ketika ada kubur Nabi di dalam masjid, takkan bagi Nabi tak tahu perkara bid'ah, yang tahu itu adalah orang-orang di zaman kita sekarang, Masya Allah, Bagaimana kita lebih alim daripada Rasulullah? Bagaimana kita lebih tahu daripada bagi Nabi? Itulah peliknya, zaman yang sebaik modern ini semuanya lebih alim daripada ulama-ulama kita dahulu. Jadi, dengan pertanyaan yang sudah terjawab tadi itu, kalau seandainya hukumnya, Bagaimana dengan masjid yang dibangun di atas masjid yang dibangun di atas kubur tujuh orang ahli khabdi, makanya itu ulama mengatakan makna hadis, Allah waknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur para Nabi-Nabi berikan sebagai masjid, makna daripada itahadu kubur-anbiya'i masjid, bukan bangun masjid atas kubur, maksud hadis, yang dimaksudkan itu sujud ke atas kubur, kubur, tulisannya, terus kita sujud ke situ, itu mana? Masjid, itu yang tak boleh, tapi kalau membuat bangunan masjid, dekat kubur, di samping kubur orang soleh, itu tidak ada larangan yang berhala. Terima kasih telah menonton!